Sementara itu, Wapres Gibran Raka Buming Raka meninjau TRAM tenaga baterai di stasiun Purwosari, Kota Solo. TRAM bertenaga baterai ini digunakan untuk solusi transportasi kota, solusi kemacetan, dan ramah lingkungan. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka meninjau TRAM tenaga baterai Sabtu pagi. Gibran tiba di stasiun Purwosari, Solo sekitar pukul 7.15 WIB. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Gibran melakukan pengecekan ke dalam kereta TRAM tenaga baterai yang kini tengah dikembangkan oleh PT. INKA. Dalam kesempatan tersebut, nampak Gibran mendapatkan paparan dari PT. INKA didampingi PT. KAI dan PJ Gubernur Jawa Tengah. Hanya sekitar selang 15 menit, Gibran meninggalkan lokasi stasiun Purwosari. Manajer Humas PT. INKA menyatakan TRAM bertenaga baterai ini ke depannya akan menjadi solusi kendaraan umum ramah lingkungan yang akan beroperasi di tengah kota Surakata. Tentang kunjungan dari beliau, jujur kita sangat surprise sekali atas dukungannya beliau. Tapi yang jelas untuk agenda kenapa kesininya adalah internalnya beliau ya. Yang jelas ini tadi men-support PT. INKA untuk terus melakukan inovasi teknologinya. PT. INKA terus melakukan inovasi teknologinya dalam menembangkan TRAM bertenaga baterai. Uji coba akan terus dilakukan mulai tanggal 4 hingga 22 November 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyan Toro, Aini Sumaporkan.